Shedra Alun, polisi mengungkapkan fakta terbaru mengenai kasus penipuan yang berkedok investasi yang dilakukan tersangka Indra Kens. Diduga ia menghilangkan sejumlah barang bukti untuk menutupi informasi saat penyelidikan. Berikut informasi selengkapnya. Shedra Alun, polisi mengungkapkan fakta terbaru kasus penipuan berkedok investasi yang dilakukan oleh tersangka Indra Kens. Dalam wawancara dengan Aiman Wijaksono di Kompas TV, Derti Pideksus Baris Krim Polri Brigjen Pol Wisnu Hermawan menyebut bahwa Indra Kens menutupi semua informasi kepada polisi. Wisnu Hermawan mengatakan Indra Kens bersikeras mengaku tidak mengenal aplikasi Binomo dan membantah dirinya afiliator. Kens menutupi semua informasi kepada polisi. Dia menghilangkan bukti handphonenya. Dia menghilangkan bukti laptopnya. Bahkan dia menyampaikan kepada pendidik bahwa dia bukan afiliator, tetapi dia pemain biasa. Bukan prekrut ya. Wisnu Hermawan lantas menyebut bahwa Indra Kens telah menghambat proses penyidikan dengan menyembunyikan barang bukti yang kemungkinan terdapat di ponselnya. Terkait aset Indra Kens, polisi hingga saat ini masih terus melakukan pengembangan dengan data-data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. Berdasarkan informasi dari PPATK, masih ada beberapa rekening Indra Kens dengan jumlah sementara senilai ratusan miliar rupiah. Sebagai informasi, seorang berinisial MN melaporkan beberapa afiliator ke Bares Krim Polri pada 3 Februari 2022 lalu. Salah satunya adalah afiliator binori option Binomo Indra Kens. Kemudian, Indra Kens ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!